Halo teman-teman, saya ingin menanggapi diskusi tujuh terkait dengan materi humanis pada materi pembelajaran tentang integrasi teori dan praktek pembelajaran. Di sini saya sudah membuat coret-coretan. Saya kaitkan pembelajaran yang humanis yang sudah diterapkan di sekolah saya. Di sekolah saya sudah menerapkan adanya program second step, diferensiasi, restitusi, dan semuanya ini berangkat dari teori kebutuhan Maslow. Karena di situ Maslow menyampaikan bahwa, dan saya sangat setuju, kita dapat melanjutkan atau memenuhi kebutuhan di tingkat berikutnya apabila kebutuhan dasar kita semua terpenuhi. Mengapa sih kita perlu melakukan diferensiasi? Karena menjadi adil adalah bukan berarti ketika semuanya mendapatkan perlakuan yang sama. Menjadi adil adalah ketika setiap orang dapat memperoleh apa yang mereka butuhkan untuk menjadi sukses. Itu sebabnya kita perlu melakukan diferensiasi. Diferensiasi itu berpusat pada murid memiliki praktek yang terbaik, di mana mereka dapat menunjukkan yang terbaik dari dirinya sendiri. Diferensiasi itu melakukan pendekatan yang berbeda-beda, tidak sama, tidak seragam. Kemudian diferensiasi itu kita sudah mempersiapkan tiga atau empat aktivitas yang berbeda dengan pendekatan yang beraneka ragam terhadap konten atau presentasi, kemudian proses pembelajarannya dan produk hasil belajar dari siswa tersebut. Diferensiasi itu adalah sebuah cara berpikir dan perencanaan, serta pengelompokan yang fleksibel. Diferensiasi yang kami lakukan di sini bukanlah satu hal yang sama untuk semua, sebuah program yang saklek tapi ini berupa fleksibel. Diferensiasi itu memiliki tujuan dan diferensiasi itu bukan pertanyaan yang sulit dan beberapa pertanyaan yang mudah. Dan diferensiasi itu adalah bukan 35 rencana yang berbeda atau banyak rencana yang berbeda untuk satu kelas. Dan diferensiasi bukan kelas yang kacau balo atau berantakan atau hanya bersifat pengelompokan yang bersifat homogen. Pada intinya, diferensiasi yang kami lakukan di sini adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan dari setiap individu siswa kita. Second Step yang kita terapkan di sekolah, teman-teman semua nanti bisa melihat atau belajar lebih lanjut di website secondstep.org di mana kita membentuk sebuah satu pribadi siswa-siswi kita yang benar-benar humanis menjadi pribadi yang memiliki integritas tinggi dan sadar penuh akan keberadaannya. Untuk lebih lanjut, teman-teman bisa melihat pada website ini. Program Restitusi yang kami terapkan di sini untuk membangun komunitas yang peduli dan merawat dalam komunitas kita itu sendiri. Yaitu, bisa kita lihat di sini bahwa kita akan membangun komunitas yang peduli dan merawat melalui disiplin yang positif dan latihan yang memulihkan. Restitusi itu sendiri adalah menciptakan kondisi bagi seseorang untuk memperbaiki kesalahan mereka dan kembali pada komunitasnya dengan ikatan yang lebih kuat. Di sini nilai-nilai humanisme sangat ditekankan. Ini adalah tabel praktek Restitusi yang kita terapkan. Dalam Restitusi itu sendiri diterapkan sama seperti kebutuhan dasar Maslow di mana kita manusia memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup, memiliki kebutuhan akan rasa memiliki, kekuasaan, kesenangan, dan kebebasan. Semua ini dapat tercapai apabila kebutuhan akan bertahan hidup atau yang dalam bahasanya Maslow adalah kebutuhan dasar fisiologis dapat tercapai. Demikian pendapat dan komentar yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi humanis tersebut. Pada intinya penerapan nilai-nilai humanis tidak dapat berjalan sendiri. Yang dapat kami lakukan di sini adalah penerapan pola model yang terintegrasi. Bukan hanya humanis, tapi kami juga menerapkan teknologi dan juga pola model rekonstruksi sosial sama seperti yang sudah kita dapatkan pada materi sebelumnya. Ini saja pendapat dari saya. Apabila ada pendapat ataupun tanggapan lainnya dengan senang hati dan saya akan menanggapi sebaik dan semampu saya. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih.